Ia mengawali sekitar Jambi Pemirsa Polres Poro Jambi kembali menggerpak lokasi yang dijadikan tempat penyelagudaan narkoba. Ada dua lokasi yang disasar tim, yakni di Desa Sedaung dan Bendalo Darat. Berbagai alat bukti yang ditemukan tim gabungan satres narkoba Polres Poro Jambi. Di lokasi pertama, yakni Desa Sedaung. Mulai dari 29 plastik klip kecil, satu alat timpeng digital, enam buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian polisi juga menemukan tiga buah bong yang digunakan untuk alat dihisap sabu dan satu buah tabung kaca. Selain menemukan alat bukti, satres narkoba juga melakukan pembongkaran pondok yang dijadikan base camp bagi para penyelagudaan narkoba. Kemudian tim melanjutkan penggerbukan di salah satu rubah di Desa Mendalo Darat, Kecabatan Jauhoko. Di lokasi, tim tidak menemukan para pelaku, namun sejumlah para bukti kembali diabadkan polisi dari lokasi. Di antaranya empat buah alat dihisap sabu, 23 plastik klip kecil dan 15 buah plastik klop besar. Kemudian tim juga menemukan delapan buah sendok sabu dan tiga buah tabung kaca. Atas penemuan sejumlah peralatan yang digunakan untuk konsumsi barang haram tersebut, tim memasang garis polisi terhadap satu unit rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi pembelian dan penggunaan narkoba. Dari operasi yang dilakukan di dua lokasi tersebut, satres narkoba Polres Moro Jopi masih memburu para pelaku pemilik barang bukti yang ditemukan. Penggerbukan yang dilakukan selasa sore kemarin berdasarkan laporan yang diterima polisi dari masyarakat. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.